Intro Vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah mulai dilaksanakan. Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi Bupati Barito Timur Ampera Ayemebas didampingi Kapolres, Perwira Penghubung Kodim 1012 Puntok, Kepala Dinas Kesehatan memantau langsung pelaksanaan vaksinasi di SD Trinitas Jalan Pramuka Tamiang Layang, Rabu 12 Januari 2022. Bupati menyampaikan, vaksinasi ini dilaksanakan serentak oleh 11 puskesmas yang ada di Kabupaten Barito Timur dengan sasaran anak usia 6 sampai 11 tahun di wilayahnya masing-masing, baik tingkat SD maupun TK. Ditambahkan Ampera, vaksinasi ini akan terus dilaksanakan setiap hari, menyasar sekolah-sekolah di wilayah puskesmas masing-masing. Untuk sasaran vaksin hari ini sebanyak 1.100 orang di tiga tempat dengan menggunakan vaksin Sinovac dan Coronavac tutur Bupati. Untuk Barito Timur, total sasarannya sebanyak 10.000 orang anak dan ditargetkan selesai pada akhir Februari mendatang. Bupati berharap para orang tua mendukung kegiatan vaksinasi ini dan tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Barito Timur. Dari Rebu tanggal 12, kita serentak 11 puskesmas, serentak secara dapat, pelasaran untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. Jadi 11 puskesmas, jadi pelaksanakan di masing-masing atau di wilayah ada yang di masing-masing setingkat SD. Ataupun misalnya ada yang mungkin ada tiga tapi yang sudah 6 tahun. Itu yang kita lakukan dan nanti kita juga ini kita lakukan jual mungkin setiap hari ini. Setiap hari, setiap hari. Jadi 11 puskesmas, setiap hari, sasarannya ada nanti yang SD mungkin 2 sampai 3 gabung. Ya mungkin sedikit, kita lakukan. Tapi sasarannya ke sekolah-sekolah. Jumlah hari pertama ini jumlahnya berapa, Pak? Sasarannya berapa dosis, Pak? Entah seluruh lupaten berapa, Pak? 1100. 1100 untuk hari ini. 1100. Parti B. 1100. Pak, targetnya berapa, Pak? Sekitar 10 ribuan. Sampai bulan nama, Pak? Nah mungkin pebuari. Kebuari yang kemarin. Mungkin pebuari sudah selesai, dah. Vaksinnya pakai apa? Senopak. Apa lagi? Koronopak. Koronopak. Selama proses vaksinasi anak ini untuk umum tetap jalan ya? Tetap jalan. Jadi kita, yang ini, saya sudah instruksikan yang anak-anak ini harus dirampingi oleh orang tua. Nah, screeningnya itu kan, nah itu harus orang tua yang mengerti jiwayat-jiwayat anaknya. Kita perlu kehati-hatian juga, artinya untuk anak-anak ini kan, itu yang saya instruksikan supaya didampingi. Nah, nanti kita vaksin 1 sudah 80 persen, ya. Vaksin 2 sudah 64. Yang kita, mungkin mudah-mudahan nanti kita tetap, vaksin 2 kita tetap kejar. Nah, nanti kita akan, setelah itu nanti, mungkin nanti waktunya ya. Dari Kabupaten Bertot Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahri Zali, Haji Suryansyah melaporkan.